Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 102,6 FM Sakserasi suara satu kata penuh Makna pasti selalu di hati Mudah dari studio 1 lantai 2 gedung Sarefem di jalan AMD Lama Penyabungan Pagi Medina Medina pagi Selamat pagi sahabat Sarefem semuanya Dimanapun berada Pagi ini kembali nisa menyapa ruang dengar kamu Di program safari Seputar informasi ramadhan hari ini Dan spesial di ramadhan kali ini Kita menghadirkan narasumber langsung di studio Yang bakal ngobrol asik Bareng kita di program safari edisi hari ini Sahabat Sarefem semuanya Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Sarefem Karena Sarefem bisa didengerin dimana aja Lewat smartphone kamu Di live streaming kita di www.sarefemmedina.com Dan juga live facebook kita Di laman facebook radio stat 102,6 FM Penyabungan Oke sahabat Sarefem Sudah hadir bersama kita Ibu Ibu Bintang Rosada MPD Selamat pagi Ibu Assalamualaikum Bagaimana kabarnya Ibu di pagi ini Alhamdulillah ya meskipun dalam suasana puasa Tapi tetap sehat Tapi tetap sehat Ceria dan insya Allah semangat Sampai berbuka nanti Dan Ibu sendiri merupakan salah satu dosen ya Ibu ya Di STAIN Mandailing Natal Kalau di kampus Ibu biasanya Ngajar di mata kuliah apa Ibu? Kalau saya memang ditugaskan di bahasa Arab Jadi memang apa yang saya ampu Mata kuliah yang saya ampu Pasti berbawa bahasa Arab Oh iya bahasa Arab berarti Ibu ya Oke kalau di kampus Ibu Belajar atau mengajar maksudnya Di mata kuliah bahasa Arab Kali ini kita bakal ngobrol ya Ibu ya Tentang keutamaan Ramadan sendiri Oke Ibu Sebenarnya nih Ibu ya Seistimewa apa sih Ramadan itu Sampai kita gak boleh banget untuk melewatkannya Pertanyaannya bagus sekali nih Mbak Iya Jadi namanya bulan Ramadan Bulan Ramadan itu bulan keberapa sih Kalau kita tahu Bulan Ramadan itu bulan ke sembilan Ke sembilan ya dari kalender hijri ya Dari kalender hijri ya Dimana semua orang ya Pasti menantikan ya namanya bulan Ramadan Iya Ada beberapa keutamaan bulan Ramadan Salah satunya ya bahwasanya Sering kali bulan Ramadan itu kita sebut dengan namanya bulan puasa Iya Iya Dimana bulan apa siam kata orang Iya benar Ada juga yang bilang shoum Nah jadi artinya ada dua kata identik sebetulnya untuk puasa Baik itu siam maupun shoum Iya Kalau siam ya Perintah dalam Al-Quran ya berbunyi Ya ayuh ladhina amanu Disebutkan dengan siam gitu ya Iya La'al lakum tatakun ya Oke Jadi Ya ayuh ladhina amanu kutiba'alaikum siam Kama kutiba'ala ladhina min khoblikum La'al lakum tatakun Oke Nah jadi Kalau dalam perintah Al-Quran ya Kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa Pakai kata siam Puasa siam ya Itu sendiri berarti menahan dari lapar, haus, kemudian daripada mohon maaf ya Hal-hal yang bisa membatalkan puasa Nah contoh yang lain seperti hubungan suami istri seperti itu ya kak ya Nah Iya Tetapi ada esensi yang lebih dari hanya sekedar menahan lapar dan haus Iya Berarti ada yang lain yang lebih penting dari itu ya ibu ya Iya ada yang lain Ada yang lebih Ada yang lain ada yang lebih penting daripada esensi puasa itu sendiri Iya Nah mungkin bisa kita katakan puasa plus kali ya Soum Soum Dimana kita tidak hanya menahan Menahan lapar, kemudian haus gitu Akan tetapi ya apabila kita lakukan hal-hal tersebut ya Kita mampu menahannya Kita mampu menahan dari perlakuan yang dapat merusak esensi Soum itu sendiri ya Dalam hadis itu disebutkan ada beberapa hal yang dapat merusak Soum ya esensi daripada puasa Pertama itu adalah Al-Kadhibu 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 itu orang yang berbohong Berbohong Iya Jadi dari apa Berbohong aja Itu kan sesuatu yang tidak baik ya Artinya negatif Betul Sekarang ini kita di Gen Z Dimana teknologi itu salah satu yang tidak bisa kita lupakan dari kehidupan kita Tidak bisa lepas setiap hari Tidak bisa Ya Dengan hanya mengklik tombol yang ada di HP Kita sudah bisa menyebarkan informasi ya Kepada seluruh masyarakat Indonesia Tidak hanya negara Indonesia Akan tetapi seluruh dunia Benar Jadi kalau bisa apa Dikatakan sekarang itu Jarimu itu lebih tajam ya Benar Lebih cepat daripada Jempolmu ya Jempolmu Lebih cepat daripada mulutmu Seperti itu Lanjut Selanjutnya yaitu Al-Kadhibu Al-Kadhibu Ghibah ya Bu Ghibah Ghibah Kita Apa Secara Kadang secara tidak sadar Bahwa sayangnya kita itu sedang ngomongin orang Iya Yang mana yang kita omongkan itu Belum tentu kebenarannya Itu belum bisa dipastikan kebenarannya Iya Jadi Apa Seringkali ya Contoh lah ya Kita masuk ke kantor Kakak masuk ke kantor Tiba-tiba udah ada di pojok sana Di pojok ruangan yang menggibah Iya Padahal kita tidak tahu Apa Kebenaran daripada omongan tersebut Jadi artinya Baik yang menggibah Dan yang mendengarkan gibahan Itu sama-sama Sama-sama Dosanya Jadi artinya itu dapat merusak Esensi daripada Saum itu sendiri Iya Tapi juga Ibu ya Banyak itu di sosial media Guyonan-guyonan Kayak Gibah kan gak boleh nih Di bulan Ramadhan Terus dia gibahnya setelah buka Oh gitu ya Itu tetap mengurangi Pahalanya atau gimana Iya Pasti Sebetulnya Tidak hanya bulan puasa ya Gak boleh gibah Tetapi Di bulan Selain bulan puasa Emang udah gak boleh Tidak boleh Begitu Cuman ya Namanya ini ya Apalagi perempuan Gibahin sana-sini Pertama yang digibahin Teman depannya Eh Teman apa Teman Seruangannya Ketika belum datang ke kantor Digibahin dengan teman Sampingnya Nanti teman sampingnya pergi Gantian Teman sampingnya yang digibahin Itulah perempuan Kadang seperti itu ya Tapi gak perempuan aja Oh gitu ya Kalau sekarang ya Kalau sekarang Kemudian ada lagi Anadrubi syahwah Jadi melihat Dengan penuh Apa Hawa nafsu Hawa nafsu Jadi ya itulah ya Tadi Lagi-lagi kita itu Kehidupan kita itu Tidak luput Daripada teknologi Kecanggungan teknologi Sekali kita buka Tombol enter Langsung terbuka semuanya Iya Baik yang positif Maupun negatif Ya Maka dari itu Ya Sebagai Apa Kita ya Sebagai muslim Artinya Kita Apalagi di bulan puasa ini Harusnya mampu Untuk menahan Daripada melihat Yang tidak baik Seperti itu Ya Kemudian ada lagi Namanya Apa Namimah Ya Adu Domba Adu Domba Ini sering kali Kita lihat Di HP itu Banyak Apa Hoax Hoax Yang belum tentu Cacian-cacian Nah benar itu Cacian-cacian Yang belum Artinya Tidak hanya cacian Banyak hoax Bertebaran Di sosial media itu Banyak sekali Dan itu belum tentu Kebenarannya Dan kita sudah menjudge duluan Kadang seperti itu Seperti itu sekali Itu Nah Kemudian Ada lagi Namanya Keutamaan Daripada Bulan Ramadan Iya Saking istimewanya Dimana di bulan Ramadan ini Terdapat Satu malam Yang mana malam itu Lebih baik Daripada Seribu Bulan Iya Bayangkan Satu malam Tapi dia lebih baik Daripada Seribu bulan Begitu Nah Kalau seribu bulan Kita jadikan tahun Itu kira-kira Berapa ya 83 tahun Iya Bayangkan 83 tahun Kita berbuat Kebaikan Kira-kira Mungkin Mungkin Atau tidak Mungkin Bisa jadi Tidak mungkin Tidak mungkin 83 tahun Kita berbuat Kebaikan Kita hindarkan Dari yang bohong Dari yang ribah Gitu ya Aduh domba Saya yakin Itu sepertinya Mustahil Apalagi kita Yang hanya Manusia biasa Gitu ya Jadi Satu malam Kata Allah Inna Inna Azarnahu Fih Laylat Kadar Malam Laylat Kadar Yang mana Malam itu Lebih baik Daripada 83 tahun Atau Seribu Seribu Bulan Bayangkan Nah sebelum Kita Lebih Bahas Lebih Dalam Tentang Malam Laylat Kadar Seperti Apa Keutamaannya Kita break Dulu Supaya Sahabat Sarefem Semakin Penasaran Seistimewa Apa Laylat Kadar Yang ada Di Bulan Ramadhan Sahabat Sarefem Jangan Kemana-mana Karena Ini Pembahasannya Sangat Menarik Sekali Buat Kita Semuanya Jadi Pastikan Kamu Stay Tune Serus Di 102,6 FM Di program Safari Seputar Informasi Ramadhan Hari Ini